Hai, bertemu lagi dengan saya di video Tanya Data Expert dan kali ini saya akan membahas bagaimana data science mengimprove perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Good nah yaitu perusahaan yang memproduksi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari nih misalnya seperti kosmetik, lotion, shampoo atau misalnya makan-makanan, minuman, beverage gitu ya, food and beverage misalnya seperti susu atau snack stack seperti itu nah, ada banyak banget ya use case yang bisa kita temukan di FMCG mulai dari use case yang biasa nih, yang cukup umum kita temukan yaitu forecasting atau prediction, entah itu sales forecasting atau juga prediction harga ya untuk barang-barang, untuk bahan-bahan mentah misalnya gitu untuk bahan baku dari produknya nah itu yang pertama, kemudian yang kedua produk bundling nah, kalau teman-teman ke minimarket mungkin sering menemukan ada produk-produk yang dibundle atau dikumpulkan jadi satu nah, seberapa besar kemungkinan seorang customer akan prefer membeli barang yang dibundle atau ketimbang dengan barang yang dijual satuan nah, tentu dengan data science kita bisa kita bisa melihat atau kita bisa menganalisis barang-barang yang biasa dibeli berbarangan sehingga akan lebih baik di package gitu, dengan keuntungan-keuntungan tertentu atau pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya kalau saya, saya sebagai customer, saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk yang dibundle karena saya tahu saya selalu butuh produk itu dan secara harga lebih murah ternyata kalau dibundle nah, kemudian use case yang ketiga yang cukup jarang kita temukan yaitu skin imaging nah, seperti namanya, skin imaging itu berarti kita melakukan pencitraan dari skin atau kulit entah itu pola pembunuh darah atau misalnya bentuk wajah, bentuk kulit dan lain sebagainya nah, skin imaging ini biasa ditemukan pada tahap-tahap uji coba produk misalnya ada perusahaan yang ingin merilis satu varian produk baru memanfaatkan skin imaging untuk uji coba jadi misalnya uji coba dilakukan secara bertahap dan setiap orang yang ada di dalam eksperimen group atau orang-orang yang diuji cobakan akan melakukan, apa ya, memfoto misalnya kalau produknya berupa shampoo, memfoto kulit kepala kemudian foto dari kulit kepala itu akan diproses dengan machine learning sehingga hasilnya bisa dikuantifikasi jadi ketika pada monitoring pertama, improvement-nya berapa persen kemudian monitoring kedua, improvement-nya berapa persen nah, dengan skin imaging, proses kuantifikasi dari monitoring itu akan lebih mudah dilakukan tanpa seorang ekspert harus melihat langsung atau bahkan kita bisa tahu secara persentase akuratnya berapa seperti itu nah, menurut kamu ada use case apa lagi sih yang bisa kita temukan di FMCG? tinggalkan komentar ya! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!